Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, sahabat channel teras pengangguran Para-para pecinta tanaman anggur Jumpa lagi ya di channel kita hari ini Teras pengangguran Hari ini adalah kegiatan kami akan mereview hasil pruning kita Pruning anggur tamaki Sahabat ini anggur tamaki kita pruning di pas tepat ya di 2 minggu yang lalu Nanti ada video saat pruningnya Kini kita update hasilnya Nah Alhamdulillah ya Kita lihat teman-teman Lumayan banyak ini buahnya Untuk dompolannya juga Cantik-cantik ini teman-teman ya Oke ada beberapa Hampir rata-rata semua Tersier ini membawa bunga Ini juga ini kecil tapi tidak apa-apa kita pertahankan aja nanti Mungkin kalau yang kecil seperti ini ya kita buang aja ini teman-teman Seluruhnya Nah jadi kita tinggalkan buahnya Nah ini perawatan untuk anggur yang berbuah Alhamdulillah ya teman-teman ya Alhamdulillah ya teman-teman ya untuk pruning kali ini Banyaknya metode-metode yang kita praktekkan Sempat juga ada di anggur tamaki kita yang sebelumnya Kita sempat juga pruning Hasilnya berbuat tapi untuk bunga masih kurang maksimal Kita coba lagi untuk Apa namanya Uber experiment Terus menggali lagi Terkait ilmu-ilmu bagaimana cara Membuahkan anggur ini Akhirnya Alhamdulillah untuk saat ini Bunga yang dihasilkan Cukup Bagus ya teman-teman ya Nanti ke depannya Harapannya bisa lebih bagus lagi Nah Oke Sahabat semua Jadi Sebetulnya setelah berbuah Dan Setelah kita pruning Dan akhirnya muncul Apa namanya Calon bunga Atau brokoli Sempat teman-teman bilang seperti itu Sebetulnya ini belum selesai ya teman-teman Perjuangan kita ya Perjuangannya itu Sebetulnya Akan lebih sulit lagi ke depannya Khususnya untuk daerah-daerah yang memang Banyak memiliki Pon anggur Terutama di Contohnya dalam ini kebun kita ya teman-teman ya Karena banyaknya varian Banyak juga penyakit yang Apa namanya Yang menerpa ya Yang menerjang Pon-pon kita disini Jadi Harus lebih ekstra Jangan sampai Satu Yang sudah Sudah bagus Sudah berbunga ini Atau yang sudah brokoli ini Nanti bisa terserang oleh Hama-hama yang lain Oleh karena kita harus rajin-rajin Untuk melakukan penyemprotan Pestisida Untuk camur Dan untuk Hama Seperti itu teman-teman Nah Ini setelah dua minggu Pruning kita ini Ada satu permasalahan yang Yang terjadi ya teman-teman ya Dan ini Mungkin teman-teman pengangguran semua Atau sahabat yang menanam anggur itu Sering mengalami Yaitu Ini Nah Ini dia teman-teman Kita lihat ya Nah Untungnya Ya dibilang untung Tidak juga Ini Tidak ada buahnya Atau mungkin Ada buahnya Tapi Keduluan dimakan Sama Walang sangit Nah ini Ini teman-teman ya Ini salah satu Hama yang Sebetulnya tidak Tidak terlalu Apa namanya Membuat kita risau Tapi ketika kita Ingin membentuk Sebuah cabang Ini jadi kendala teman-teman Tiba-tiba langsung gosong Terpaksa ya Kita Buang saja ini Kalau dilihat ya teman-teman ya Sini om Ini bibit bunga teman-teman Nih Nah Ini bunganya Calon bunganya ini Calon brokoli Ada dua Ini seger-seger Tapi Keduluan Disikat Sama walang sangit Alhasil ya Tidak jadi bunga Sorban Karena seminggu sekali Kita Berkunjung ke Atau kita Merawat Agur kita ini Nah Selanjutnya teman-teman ya Setelah ini Setelah sudah Kita Cek seperti ini Nanti Kita akan Buang Semua daun Yang Ada di Area Sebelum Yang tumbuh Tunas yang tumbuh Ini kita Buang semua Kenapa kita Buang Karena ini Yang pertama Sudah bunga tua Dan Mungkin penyakit-penyakit Yang tersimpan Disini Bisa ikut terbuang Jadi semuanya Kita buang Jadi kita sisakan Yang baru-baru saja Teman-teman Oke Tengahit-penyakit Kemarin Kenapa kita sisakan Daun ini Oke Agar Anggur ini Ketika kita siram Itu Ada yang menyerap Airnya Teman-teman Daun ini adalah Membantu Membantu sekali Jadi Mungkin teman-teman Punya Ada Trip yang lain Monggo Silahkan Ada juga Yang langsung Pruning total Kalau tahu saya Kalau pruning total Atau daunnya dihilangkan Itu Penyiraman Kita stop dulu Sampai Ada Pucuk yang tumbuh Baru kita Bisa siram Kita Kita Bisa 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 Sudah bersih Daun yang lama Tinggal daun-daun yang baru Nah Kita harus jaga Pertumbuhan daun yang baru ini teman-teman Yang sering kemarin Juga banyak pohon kita Yang terkena amun tepung Jadi kita harus Rawat ini Oke sahabat ya Sip Sudah selesai Nanti kita akan buat video lagi Selanjutnya adalah untuk Penyemprotan Hama yang kita akan lakukan Untuk Semua anggur-anggur kita ini Oke sahabat Terima kasih Untuk tetap Tonton channel teras pengangguran Semoga informasi dan Aktivitas yang kita bagikan hari ini Itu bisa berempat Buat teman-teman semua Bagi teman-teman yang Mulai menanam penanggur Atau pecinta Tanaman anggur Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teras pengangguran Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati